Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu pertanyaan Saya kemarin baru update Satu status Saya bilang gini Tadkala seorang pecinta itu bilang Cinta itu perlu pengorbanan Maka hakikatnya Cintanya perlu dipertanyakan Karena seorang pecinta itu Akan mencintai dengan tulus Dan tidak akan pernah merasa Seber korban Walaupun kelihatannya Itu adalah sebuah pengorbanan Tapi dia melakukan itu Pasti dengan rasa kesenangan Itulah cinta yang sengguhnya Sebagaimana cintanya Nabi Kepada Allah SWT Nabi Ibrahim AS Sampai diberikan gelar Khalilur Rahman Kasihnya Allah Itu suatu ketika Tadkala Israel Mau menjemput atau Cabut nyawanya Israel ditanyain sama Nabi Ibrahim Begini Hal ra'aita habiban Yaktulu habiban Kata Allah Apakah seorang kekasih Benci untuk bertemu dengan kekasih Maka perjalanan Cinta yang hakikatnya adalah Sebuah kesenangan Saya pernah suatu ketika Kurang lebih di tahun 2007 Ditemu dengan seorang guru Ibrahim Tawir Ibrahim Tawir Sudah sekitar 5 tahun yang silam Kala itu tanggal 17 Ramadan Sehingga saya ingat betul Ditanya Len Menurut NTE Ikhlas itu gimana Maksudnya dengan berapi-api Bilang ikhlas itu ya tanpa pamri Ikhlas itu ya Nggak minta bales Beliau bilang Bullshit Ngomong kosong Nggak punya alasan NTE kalau sedekah NTE kalau sholat Pasti minta bales pahala NTE kalau sedekah Minimal minta bales 10 kali Dengan berbagai macam Alasan beliau sampaikan Pada hakikatnya Kita masih pada tataran Ikhlas Dan tataran Cinta itu hanya Sebatas Retorika kata saja Lalu beliau bilang begini Nah terus Definisi ikhlas itu Seperti apa Beliau bilang Ikhlas itu senang Ikhlas itu cinta Maka cinta itu Jangan selalu dikaitkan Dengan nafsu Tidak Tapi dikaitkan dengan Rasa Ini yang agak sedikit Rumit Tapi harus kita lalui Masa itu Tadkala seorang Melakukan apapun Atas dasar ikhlas Maka hakikat Dia adalah Harus senang Kalau dia sudah senang Melakukan Maka itulah Keikhlasan Pada seorang pencinta Mengaku Anakhibullah Bima rudatillah Saya menginginkan Kereta Maka setiap Amal ibadahnya Setiap sholatnya Setiap puasanya Setiap Sedekahnya Itu harusnya juga Didasari dengan Ikhlas Apa itu ikhlas? Ikhlas itu dengan Lima Suku kata Yaitu S-U-N-A-N-G Ikhlas itu Senang Jadi Mencobalah untuk Lebih baik lagi Di dalam Menyikapi Supaya Setidak banyaknya Level kita juga Sudah mulai Pada tataran Level yang Lebih baik Al-ulama Warathatul Ambiya Ulama itu Dikatakan Nabi Muhammad Adalah Waris daripada Para Nabi Bukan Al-ulama Warathatul Tidak Ulama bukan Waris Tidak Tapi Al-ulama Warathatul Ambiya Ulama itu Waris Para Nabi Yang jumlah Nabi kurang lebih 124.000 Panyak Jadi Bermacam-macam Bentuknya Tapi Semua mempunyai Satu kesamaan Itu Berdasarkan Cinta Kepada Allah S.W.T Tapi Ibrahim Bagaimana Perelam Menyembeli Anaknya Sebuah pengorbanan Atas dasar Cintanya Kepada Allah Nabi Muhammad Dilempari Batu oleh Orang-orang Ta'if Sampai Berdarah Pelipisnya Tapi Tidak Ada Satu Sumpah Serapah Pun Yang beli Utarakan Malah Ucapan Doa Allah Begitulah Kita belajar Cinta Jadi Kalau Anda Punya Istri Cintailah Istri Apa itu Coba Ya Karena Ini adalah Sebuah sunnahnya Nabi Muhammad Maka Apabila kita Melakukan Pernikahan InsyaAllah Akan dikarunikan Anak keturunan Dan Anak keturunan Itu nanti Kita mendapatkan Apa namanya Keridhan Tadkala Anak itu Kita bisa Jadikan Anak yang Soleh Menghafal Quran Dekat Pada Allah Rasanakan Sunnah-sunnah Nabi Muhammad Maka Dengan itulah Kita mendapatkan Keridhan Allah Terus Terus Dan terus Seperti itu Sampai makan pun Itu juga Karena Allah Karena saya makan Untuk menguatkan Turung-punggung saya Supaya apa Bisa sholat Bisa ngaji Bisa bantu orang Bisa ngajak orang tua Bisa membahagiakan orang banyak Dan lain sebagainya Maka niatnya harus Selalu ikhlas Karena Allah Itulah dasar cinta Sesungguhnya Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh